Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Assalamu alaika ya Aba Abdillah wa alal arwakhillati khallat bifina'ik alaika minni salamu allahu abadan wa baqitu wa baqiyan laylu wa nahr wa ala ja'alahu allahu akhiral ahdi minni li siyaratikum Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlatil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu ala ala immatil hadin al-mahdiyin Assalamu ala jami'an biya'illah wa rusulih wa malaikatih Assalamu ala 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 ibadillah iswalihin Assalamu ala alayin amiril mu'minin Assalamu ala al-Khasan wa al-Husain Sayyidahi shababi ahlil jannat ya jma'in Assalamu ala ala ibn al-Husain jain al-Abdin Assalamu ala ala Muhammad ibn al-Ali Baqir ilmin nabi'in Assalamu ala Jabbar ibn al-Muhammad al-Swadiq Assalamu ala al-Mushabu Jabbar al-Qazim Assalamu ala ala ibn al-Musharib wa Assalamu ala ala Muhammad ibn al-Ali al-Taki al-Jawwad Assalamu ala ala ibn al-Muhammad al-Hadi Assalamu ala al-Husain ibn al-Ali al-Syakir al-Asqari Assalamu ala al-Hudjad ibn al-Husain Salawatullahu alaihim ajma'in Allahumakun liwaliyakal-Hudjad ibn al-Husain Salawatuk alai wa ala aba'i Fihadhi isya'ah Rafikul isya'ah waliyan wa hafizhan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para suwar Suwarul Karbalah Para suwarul Husain Yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah Di malam Jumat di tengah bulan Safar Bulan duka keluarga Nabi Mudah-mudahan Allah senantiasa Membuat kita berduka cita bersama Duka cita keluarga Nabi Dan sekiranya kita berbahagia Mudah-mudahan Allah Jadikan kebahagiaan kita Bersama dengan kebahagiaan Nabi Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Dan keluarganya Para suwarul Husain Yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Saya ingin Membuka majelis azak Malam Jumat di tengah bulan Safar Ini dengan membaca riwayat Yang bisa dilihat di Biharul Anwarjus 74 Salaman 180 Hadis ke-28 Para pemirsa juga bisa memperolehnya Di ensikopedi Mizzanul Hikmah Karya Allahyarham Hatullah Muhammadri Syahri Yang diterjemahkan oleh Nuruluda Jilid 3 Halaman 214 Hadis ke-4238 Imam Asyadik salamullah alaih Diriwayatkan Bersabda Kesedihan duka cita Lebih melanggengkan kemuliaan Daripada keceriaan pertemuan Ini dirayatkan dalam Biharul Anwarjus 74 Halaman 180 Hadis ke-28 Mudah-mudahan melalui Duka cita kita di Majlis Taksiyah Siarah kepada Abba Abdillah Al-Hussein Al-Islam Dan keluarganya Salamullah alaikum Dan sahabatnya Salamullah alaikum Dan para karavan Karbala Salamullah alaikum Kita digabungkan oleh Allah Dalam kelangganan Kemuliaan di sisi Allah Kelangganan koda masjid Indah Allah Wa humma salli ala muhammad Wa ahli muhammad Mari kita kirimkan Pahala dari siarah kita ini Ke Kanjeng Nabi Salallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaikum Para kekasih hati Dan seluruh Kekasih hati kita Yang lain Suriat Nabi Salamullah alaikum Dan rojallahu anhum Neluhur Nabi Salamullah alaikum Para Kamu'minin mu'minat Kamuslimin muslimat Para Nabi Para Rasul Para Wasi Para Wali Kedua orang tua kita Leluhur kita Handai tolan kita Pula guru-guru kita Terutama Allah Ya Raham Huma Ustaz Jalal Beserta Bunda Iskartini Mudah-mudahan Allah senantiasa Luaskan kubur Mereka Berdua Habibna Hussein Al-Habsi Habibna Skafal Jufri Habibna Aib Asagaf Dan seluruh Guru-guru kita Yang lain Pula Seluruh yang Memiliki Memiliki hak Atas kita Terkhusus pada Pecinta Alul baik Di Indonesia Maupun di dunia Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Salai Allah Muhammad Kita masih Tetap Dalam Mengantar Doa Arofah Sebelum kita Mulai Izinkan saya Membaca Potongan Doa Arofah Yang menjadi Pokok Bahasan kita Hari ini Bismillahirrahmanirrahim Salih Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Antamu Aidi Bin Nasri Ala A'dai Walau Nasruka Iyaya Lakumpu Min Al-Makhlubin Yaman Yaman Khosnafsehu Bis Sumuhi Barifah Fa'ulia'uhu Bi'izi Ya'tasun Yaman Ja'alatlahu'l-Muluku Niranu'l-Mathallah Ala A'anakihim Fahummin Satawatihi Kho'ifun Wahummasalli'ala'u'l-Muhammadin Wa'ali Muhammad Wa'ajil Farajahum Saya akan coba bacakan artinya Dan engkau Engkau lah Yang membantu Untuk mengalahkan musuh-musuhku Wa'antamu Aidi Bin Nasri Ala A'dai Dan andai'kan Tidak karena Pertolonganmu Walaulah Nasruka Iya ya Dan andai'kan Tidak karena Pertolonganmu Kepada aku Lakumpu Minal Mahlubin Pastilah aku Tergolong Orang-orang Yang kalah Jadi Kembali Kita mengikuti Doktor Jawat Somali Bila kita Mencoba Memahami Baris-baris ini Dari suatu sudut Pandang bahwa Imam Hussein Salamullah Tahu Percis Apa yang akan Terjadi di Hari A Syuruh Ini menegaskan Bahwa Sekiranya Tidak karena Pertolongan Allah Maka Imam Hussein Salamullah Alaihini Dan para Ahli Karbala Salamullah Alaihim Itu Akan Tergolong Orang-orang Yang kalah Namun Demikian Allah Menolong Mengabulkan Doa Imam Hussein Salamullah Alaih Sehingga Imam Hussein Salamullah Alaih Sama Sekali Bukan Termasuk Orang-orang Yang kalah Sebagaimana Dalam Riwayat Yang pernah Saya bacakan Bahwa Potongan Potongan Riwayat Imam Ridho Salamullah Alaih Dari perkataan Imam Ridho Kepada Royan Bin Syabib Kataan Sabda Imam Ridho Salamullah Alaih Kepada Royan Bin Syabib Ya Benah Syabib Wahai Putra Syabib Insar Roka Ayakuna Laka Minat Minat Saya ulang Ya Ya Benah Syabib Wahai Putra Syabib Insar Roka Ayyaku Nalaka Minat Tawab Misla Ma Liman Istash Hadam Al Hussein Alaih Salam Fakul Mata Zakartah Ya Laitani Kuntum Ahum Fa'afuza Fa'usan Ausima Wahai Putra Syabib Jika Engkau Ingin Diberikan Jaran Sebagaimana Orang-orang Yang Syahid Bersama Al Hussein Alaihissalam Maka Katakan Tapanpun Engkau Ingat Kepadanya Wahai Sekiranya Aku Bersama Mereka Tentu Aku Akan Memperoleh Kemenangan Yang Agung Dan sekiranya bukan karena pertolonganmu kepadaku, maka aku akan tergolong orang-orang yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan yang teramat besar, kemenangan yang tak terlukis oleh kata-kata. Ini perlu menjadi sebuah renungan kita. Bagaimana Imam Hussein dan para Alikarbala ini disebut mencapai kemenangan yang agung dan sama sekali tidak kalah. Dan sama sekali tidak tergolong orang-orang yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dua perasa berikutnya. Ya man khosso nafsahu bisumui warrif'ah. Ya man khosso wahai yang telah mengkhususkan nafsahu dirinya. Bisumui dengan asumui. Sumuun ini artinya menurut Al-Ma'ani, kamus Al-Ma'ani adalah kebesaran, kehebatan, keagungan. Wahai yang mengkhususkan dirinya dengan kehebatan atau keagungan atau kebesaran, warrif'ah dan ketinggian. Nah ini memaknakannya memang perlu kita lihat konteksnya. Menurut saya ini konteksnya masih dalam konteks menang-kalah. Apa yang disebut menang. Dan Imam Hussein salamullah alaih ini benar-benar menang dengan kemenangan mutlak yang Nanti akan kita jelaskan kemenangan yang tidak terkotori atau tidak tercampuri dengan kekalahan sedikitpun. Kemenangan dari segala seginya. Maka asma Allah yang disebut di sini ya man khosso wahai yang mengkhususkan nafsahu dirinya bisumui dengan kehebatan, kebesaran, keagungan, warrif'ah dan ketinggian. Ini adalah sumber kemenangan. Sesuatu yang besar, hebat, agung, ini sama sekali tidak bisa menjadi sumber al-maghlubin. Sumber kekalahan. Sumber, tapi sesuatu yang besar, hebat, agung adalah sumber kemenangan sejati. Tidak ada cara sedikitpun untuk menekan, ya, mengalahkan sesuatu yang besar, agung, hebat. Yang maha besar, maha agung, maha hebat dan maha tinggi. Kekalahan itu tidak punya akses sedikitpun pada saat yang maha besar, maha agung, maha hebat, maha tinggi. Nah, selanjutnya, fa'auliyahuhu, bi'esihi yak tasun. Fa'auliyahuhu, maka para waliknya. Ya, nah ini kita kembali ke pembahasan Risalah Al-Walaya. Siapa yang disebut para waliknya? Jadi, alamah Muhammad Hussein Toba-Toba'i menjelaskan makna wali. Pada dasarnya, makna wali ini adalah kurbah, kedekatan. Kedekatan hakiki, sesuatu A disebut waliknya B, dan sebaliknya, kalau antara A dan B itu, tidak ada jarak lagi. Selama masih ada jarak yang memisahkan, maka A itu tidak disebut waliknya B, B itu tidak disebut waliknya A. Terus dari kajian Risalah Al-Walaya, kita memahami juga bahwa kalau A itu waliknya B, maka B itu waliknya A. Maka, kaum mu'min ini suka, kadang disebut Allah sebagai para walik Allah. inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yasanun. Jadi, kaum mu'minin itu adalah para wali Allah. Sebaliknya, Allah menyebut dirinya sebagai Allah itu adalah wali orang-orang beriman. subhanallah, walhamdulillah, walailaha ila Allah, walau akbar. Walakhaulawala kuwata ila bilail alihil azim, sodakallahu wa rasuluh. Allah mas'ala'ala Muhammad wa ahli Muhammad. Fa'aulia'uhu maka para waliknya bi'isihi dengan isya Allah, dengan kemuliaan Allah, nanti akan kita bahas khusus kata bi'isihi, kata izun, karena ini merupakan kata yang sangat penting. Ya, tasun. Maka para waliknya, ya, ini tentu tidak lepas dari Al-Quran surat yulus ayat 62. Sesungguhnya, inna awliya'ullah la'khaufun alaihim walahum ya'sanun. Tidak, mereka itu tidak ada khauf, takut, walahum ya'sanun. Tidak pula mereka itu ada khawatir. Atau, kadang orang ada yang mengatakan, tidak ada mereka itu takut akan apa yang akan terjadi, walahum ya'sanun. Dan mereka itu tidak pula bersedih. Ya, akan apa yang telah terjadi. Coba kita lihat pemaknaan D. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati di sini di tafsirweb.com ala inna awliya Allah ingatlah sesungguhnya para wali Allah la khaufun mereka itu tidak ada khaufun di sini diterjemahkan kekhawatiran terhadap mereka la khaufun alaihim tidak ada khawatiran terhadap mereka walahum yasanun dan tidak pula mereka bersedih hati jadi khauf itu tidak takut terhadap apa yang akan terjadi karena semua terjadi atas kehendak yang maha pengasih lagi maha penyayang walahum yasanun dan tidak pula mereka bersedih terhadap apa yang sudah terjadi yang sudah terjadi terjadi atas pengetahuan kehendak kebijakan dan kasih sayang zat yang maha pengasih lagi maha penyayang jadi fa'auliyah uhu be'esihi ya'tasun maka para waliknya dengan isyah dari Allah dengan kemuliaan Allah ya'tasun menjadi mulia ini suatu kalimat yang sangat indah sekali yang sangat dalam sekali yang menurut saya menjadi salah satu kunci sayidul koid mengingatkan kita bahwa salah satu rahasia agung dalam Imam Husin salamullah alaih kalau kita kaitkan dengan ayatullah jahat dokter jahat somal ini bersiwa asyuro karbala ini ada rahasia irfani rahasia irfani yang termak yang bisa dipelajari menurut saya itu lho koid dari doa arafah Imam Husin salamullah alaih yang sedang kita baca nah menurut saya fa'auliyah uhu be'esihi ya'tasun ini benar-benar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh alama Muhammad Husin Toba Tobai sebuah keadaan yang disebut dengan mencapai makom-makom ta'ukhid dan mungkin ini menunjukkan setidaknya makom yang disebut dengan makom ta'ukhid sifat gimana dalam risalah al-walayah itu Allah Muhammad Husin Toba Toba'i menjelaskan makom ta'ukhid sifat ini dengan mengutip mengutip kepada Quran surat al-hadid surat ke-57 ya saya akan coba bacakan surat al-hadid ayat 28 wahai orang-orang yang beriman ini perintah pada orang-orang beriman itakullah bertakwalah kepada Allah perintah pertama perintah kedua wa'aminu birosuli jadi ini menarik dan berimanlah kepada rasulnya orang beriman diperintahkan untuk bertakwah kemudian diperintahkan untuk beriman lagi tapi ini khusus disebutkan dalam wadid ini khusus keimanan pada kanjang Nabi s.a.w. kalau orang sudah orang beriman sudah bertakwah kemudian mengikuti perintah Allah juga untuk memiliki keimanan yang sejati kepada Rasulullah s.a.w. maka Allah berjanji di sini maka Allah akan memberikan apa yukti kum kiflaini minrohmatih ini saya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian kiflain wa yaja'allakum nuron tamshubihi wa yafirlakum dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan wa yafirlakum dan ia akan mengampuni kamu wallahu kufurur rahim dan Allah maaf pengampun lagi maaf penyayang jadi ketika orang-orang beriman ini mencapai keimanan tahap kedua yang khusus benar-benar beriman pada kanjeng Nabi s.a.w. dan para wasiknya yang telah ditunjuk oleh Nabi s.a.w. maka mereka mencapai sebuah keadaan yang disebut oleh Allah Muhammad Hussain sebagai tauhid asma tauhid sifat jadi ketika mereka berjalan bergaul di depan orang banyak mereka beroleh cahaya dari Allah nah perbedaan makom tauhid sifat dan tauhid af'al ini tauhid sifat menurut alama Muhammad Hussein lebih tinggi bahwa pancaran sifat-sifat ilahiyah cahaya ilahiyah itu sudah menjadi sifat dari seseorang jadi Allah gantikan sifat-sifat seorang mu'min itu dengan sifat-sifatnya Allah gantikan pandangan hati orang mu'min itu dengan cahaya darinya pendengaran orang mu'min itu digantikan pendengaran darinya lisan orang mu'min itu menjadi cahaya cahaya darinya jadi pendengarannya penglihatannya ya lisannya pikirannya menjadi cahaya dari Allah nuran tamsyu nabihi ya kalau kita lihat ayat Al-Hadid ayat 28 ini wa'ya jualakum dan saya yang akan jadikan untuk kalian nuran cahaya tamsyu nabihi yang kalian berjalan dengannya ini menarik ya nurannya disini di menggunakan bentuk mufrot cahaya sedangkan tamsyu nabihi menggunakan bentuk jamak ya nah ini ini nampaknya sangat terkait dengan fa'auliyah uhu maka para waliknya ya karena kalau kita lihat dari definisi alamah tobat-tobai tentang waliullah maka orang-orang mu'min yang sudah mencapai derajat tawhid sifat ini disebut para waliknya kenapa karena sifat-sifatnya sudah diganti dengan cahaya Allah jadi tidak ada batas yang jelas antara sifat-sifat kaum mu'min yang telah mencapai peringkat telah menaati Allah untuk betul-betul beriman mencintai ikanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya salam mula alaim lebih dari dirinya sendiri dan keluarganya ini Allah akan berikan padanya cahaya yang dengannya dia berjalan nah jadi ini menarik jadi secara fisik tamsyu mereka memiliki individuasi sebagai individual terpisah berjalan bergaul di masyarakat tapi sebetulnya bagi mereka Allah sudah menciptakan cahaya dari cahayanya ini juga merupakan pengecewaan dari Allah 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 itu wali disini digunakan bentuk tunggal jelas Allah itu wali wali orang-orang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya cahayanya tunggal juga dalam ayat kursi yukhrijum minas zulumat ilan nur bentuk tunggal bukan ilan anwar bukan ilan anwar tapi ilan nur yukhrijum minas zulumat dari kegelapan kegelapan minas zulumat ilan nur kepada cahaya bukan ilan anwar cahayanya tunggal sama bentuk cahaya yang digunakan di surat al-hadid ayat 28 ini tunggal juga bentuk mufrot fa'auliyaihi fa'auliyahu maka para waliknya ini tentu merujuk kalau dalam pembahasan kita ini orang-orang beriman yang sudah beriman betul-betul beriman pada kanjang nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar keimanan tanpa ada keraguan sama sekali sehingga mereka mencintai kanjang nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salam mula lain lebih dari mereka mencintai diri mereka sendiri dan keluarganya maka mereka akan mencapai apa bi'isihi yak tasun ya mereka itu mencapai dengan kemuliaannya mereka menjadi mulia dan disini betul-betul ditekankan ya bi'isihi tidak pernah mulia kecuali dengan kemuliaan Allah jadi mereka itu betul-betul menjadi mulia karena mereka adalah waliullah tidak punya jarak lagi dari Allah dan karena dalam doa ini Imam Husin salam mula alaih sedang menjelaskan kemenangan wa'antamu ayidi binasri ala adai maka menurut saya ini jawaban Imam Husin salam mula alaih ini yang disebut kemenangan kemenangan hakiki kemenangan karbalai fauzan azimah ya kemenangan yang agung ini apa adalah Imam Husin salam mula alaih dan para ahli karbala salam mula alaih ini para pengikut Imam Husin salam mula alaih para syohad karbala ini mencapai sebuah derajat fa'auliyah uhu bi'aishiyyat tasun menjadi figur-figur yang tak pernah kalah lagi tak bisa dikalahkan lagi tak pernah tersentuh kekalahan lagi walaupun dipenggal walaupun disembelih walaupun dimutilasi walaupun dipersekusi karena mereka telah menjadi para waliullah dan mereka menjadi mulia menjadi mulia menjadi perkasa menjadi tak bisa ditekan lagi penekanan penyiksaan intimidasi pembunuhan pemenggalan segala bentuk kegejian kegejian yang dilakukan oleh para penindas itu tidak punya akses lagi setitik pun ke hati dan ruh mereka kehakikat diri mereka bahkan melalui semakin ditekan mereka semakin dekat pada Allah karena apa mereka mencapai tingkat fa'aulia'uhu be'izhi ya'atasum Allahumma shalai'ala muhammad wa'ali muhammad inilah pengabulan Allah atas doa Imam Hussein salamullah alaih bahwa mereka yang berperang untuk Imam Hussein salamullah alaih mereka yang sahid bersama beliau itu melambung langsung menjadi makam para kekasih Allah yang tak bisa kita bayangkan ketinggiannya menurut saya ini juga berlaku nanti kemenangan Al-Hussein atau Karbala ini pada semua yang mengakui hal ini dengan mengucapkan ya laytani kuntum ma'hum fa'afu sa'fau san'azima orang yang mengikuti majelis-majelis ta'ziyah Imam Hussein salam alaih bersama para zuwar sekarang mungkin sedang mulai berjalan dari Najaf ke Karbala mungkin sebagian dari para pemirsa akan berjalan di negeri masing-masing berjalan 30 kilo 50 kilo atau berapa 5 kilo berapapun menuju ke makam ulama yang menjadi yang mengajarkan pada kita cinta pada Imam Hussein salam alaih salam alaih karena cinta pada Imam Hussein salam alaih sambil kalau kita ingat Imam Hussein salam alaih kita ucapkan mudah-mudahan kita bergabung juga pada mereka yang memiliki beruntung mendapatkan fa'aulia'uhu be'is sihi yak tasun maka para waliknya dengan kemuliaan mereka menjadi mulia menjadi menang menjadi tak bisa tersentuh oleh kekalahan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas khusus kenapa saya menerjemahkan be'is yak tasun ini tak bisa disentuh oleh kekalahan sesuatu kemenangan mutlak be'is yak tasun itu karena tidak bisa tersentuh oleh kekalahan karena izah Allah karena sifat dari zat Allah yang maha agung itu saking hebatnya saking muliaknya saking perkasaknya itu tidak kekalahan itu tidak punya akses sama sekali jadi kalau dalam bahasa filosofi potensi tidak ada potensi untuk kalah lagi ini diperkuat dengan kalimat berikutnya ya manja'alatlahul muluku nirol mazalah ala a'naqihim fahummin satawadihi khu'ifun Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad assalamu ala al-hussein wa'ala aliyyib al-hussein wa'ala aulatil al-hussein wa'ala ashab al-hussein wa rahmatullahu wabarakatuh kita akan lanjutkan majelis suka ini pada malam jumat berikutnya masih dalam doa imam hussein salam ala alay fa'auliyahuhu maka para waliknya be'isihi yak tasun dengan isyah Allah dengan isyahnya menjadi mulia menjadi tak pernah tersentuh kekalahan menjadi demikian agung dan mulia sehingga tidak pernah bisa disentuh kekalahan lagi mudah-mudahan melalui majelis ini Allah gerakan eksistensi kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai menapak menjadi bagian dari suar yang sedang baksemut berbondong-bondong puluhan juta sedang berjalan dari Najaf ke Karbala dan melalui mengikuti debu-debu para pesiara ini mudah-mudahan Allah gabungkan kita dengan pengabulan doa Imam Husin salam salamu'ala alaih wa'aliyahuhu biisi ya'tasun assalamu'ala ala'l-Husin wa'ala'ali ibnil Husin wa'ala'uladil Husin wa'ala'ushabil Husin warahmatullahu barakatuh barakatuh kita tutup majlis duka Husin ini dengan membacakan doa mengirimkan semua pahalanya pada yang telah kita sebutkan di awal tadi semuanya mudah-mudahan pula melaluinya semua yang sakit disembuhkan Allah ya Allah ya salam ya salam ya salam yang berhutang ditunaikan Allah hutangnya ya Allah ya rosak ya rosak ya rosak yang berdosa diampuni Allah ya Allah ya khufar ya khufar ya khufar yang terasing mudah-mudahan segera dikumpulkan Allah dengan keluarganya yang sedang menerita berbagai macam meneritaan dilepaskan Allah dari ceritanya dan bener-bener Allah sampaikan kabar kegembiraan kebahagiaan pada seluruh ahli gugur minal mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimah terutama orang tua kita yang sudah meninggalkan kita saudara-saudara kita Kang Muhammad Benny Wardana Pak Benny Kurniawan dan semua yang sudah meninggalkan kita Bapak Ibu Ayah Anda Ayah Anda dari Ketua Jabi Pak Samsudin Ayah dan Mertuanya juga Ayah dan Ibu dari sahabat kita dan guru kita semua Maulana Muhammad Neliaser dan semua yang telah meninggalkan kita yang lain-lain yang bisa juga disebutkan para pemirsa walaupun yang enggak kita sebutkan dan Allah sampaikan semua kebahagiaan Husseini kebahagiaan tangisan Husseini kecintaan pada Imam Hussein keberkahannya melimpah pada mereka semua syafaat Imam Hussein hingga kita bersuak di sana Bismillahirrahmanirrahim inna ka'alakul isyaing khadir Allah ma'fakama aman tubi Muhammadin walem aroh farif nifil jinani wajha Allah ma'balik ruha muhammadin anni tahiyyatan kasirotan wassalama birahmatika yarhamar rahimin Allah ma'adkhirlal ahlil kuburi surur Allah ma'hani kula fakir Allah ma'swa'kula jai Allah ma'sukula uryan Allah ma'kwibayna kula madin Allah ma'farid ma'aslihkula fasid min umuri muslimin Allah ma'sukula marit Allah ma'sukta fakrana bikinak Allah ma'gayir surah hal Nabi khusni halik Allah ma'kwib arnatayna wahnina min al-fakir nakalakul isyaing khadir wa ma'ataufiq illa billah laytawa kaltu ilahi unir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh